Pembangunan kolam renang di dusun sepakat Desa Banjarsari, Kecamatan Labuan Haji, Lombok Timur ini diduga mencapai ratusan juta rupiah. Sejumlah kalangan juga mempertanyakan kualitas bangunan tembok kolam renang. Sedang, usia bangunan ini belum berumur satu bulan. Warga setempat, Sarwin, menduga robohnya tembok kolam ini karena kurangnya campuran semen dan pengerjaan yang asal-asalan. Sarwin khawatir, kondisi tembok kolam renang yang roboh ini justru mengancam keselamatan warga. Pihak pengguna anggaran supaya memperhatikan spek bangunan ini. Kepala Desa Banjarsari, Muhammad, mengaku tidak tahu-menahu dengan urusan konstruksi pembangunan kolam renang ini. Muhammad Berdali, pihaknya sudah memanggil konsultan yang menangani kolam renang tersebut untuk kejelasan masalah ini. Dalam hal ini kita tidak semua juga membidangi termasuk saya kan. Nah artinya sehingga kita apa namanya mohon bantuan dari konsultan, kan konsultan yang lebih tahu lah. Kira-kira konsultan untuk pembuatan kolam itu kan sudah paham kan. Nah jadi dalam hal ini ya persoalan konstruksi ini tadi ya tentu kembali kepada konsultan. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Muhtadun Ket TV